Ternyata selama ini bukan juragan 99. Terungkap jika dua wanita ini pendiri MS Glow yang asli. Selama ini banyak orang yang menyangka jika pendiri MS Glow merupakan juragan 99. Iya, bukan juragan 99, nyatanya dua orang ini pendiri asli dari MS Glow. Sosok juragan 99 memang dari awal sangat gencar membantu promosikan produk MS Glow tersebut. Diketahui MS Glow berdiri pada tahun 2013 dan memiliki moto brand Magic 4 Skin. Nama MS Glow diambil dari kedua nama pendiri yaitu Maharani dan Sandi Purnamasari. Nama Sandi Purnamasari dan Maharani Kemala membuat brand yang membantu mencerahkan kulit. Bahkan saat ini bukan hanya produk perawatan kulit, tetapi MS Glow juga telah membuka klinik dan mengekspansi bisnisnya hingga manca negara. Di balik suksesnya MS Glow, berikut kedua founder MS Glow. 1. Maharani Kemala Maharani Kemala lahir pada tanggal 3 September tahun 1988. Ia mulai dikenal saat bisnisnya MS Glow mulai menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Maharani Kemala memiliki nama lengkap kadek Maharani Kemala Dewi. Ia memiliki estetik klinik di Denpasar, Surabaya, Bandung, Sidoarjo, Malang dan Jakarta. Ia juga mengelola pabrik pengolahan bahan kosmetik yakni Urban Indo Manufaktur di Tangerang, Banten. Maharani Kemala yang saat ini sudah berusia 33 tahun telah menikah dengan Dewa Gede Adiputra dan memiliki anak bernama Dewa Gede Daren Mahaputra. Ia pernah mendapat prestasi berupa Indonesia Women Award 2018 per 2019 kategori Women in Beauty. 2. Sandi Purnamasari Sandi Purnamasari lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1991 di Surabaya, Jawa Timur. Sandi Purnamasari terkenal sebagai pengusaha kosmetik dan filantropis. Tahun 2020, Sandi Purnamasari bekerjasama dengan Aan Story dan Prili Latukonsina menjadi produser eksekutif dan menerima penghargaan dari Museum Rekor Muri atas kehebatannya dalam penggarapan lagu Semua Kan Berlalu dan didukung oleh sekitar 50 artis Indonesia. Artis-artis tersebut yakni Raffi Ahmad, Steffi Zamora, Kesara Tuliu, Nagita Slavina. Sandi juga kerap menyumbangkan sebesar 2 rupiah miliar untuk masyarakat dalam bentuk APD atau alat pelindung diri, sembako, saniter, dan lain sebagainya. Sandi Purnamasari dikenal sejak berdirinya MS Glow yang berhasil mengekspansi bisnisnya hingga manca negara. Sandi Purnamasari juga pendiri MS Glow Aesthetic Clinic dan PT Kosmetika Global Indonesia yang telah beroperasi di Bandung, Bintaro, Bali, Bekasi, Jakarta, Surabaya, dan Malang sejak tahun 2018. Kedua sosok ini bekerjasama mendirikan MS Glow hingga menjadi salah satu produk kosmetik yang berhasil di Indonesia. Sandi Purnamasari dan Maharani Kemala juga terlibat dalam beberapa proyek bersama aktris dan pihak lain.